Tematik Bahasa Grade 3 by Evita Pramida, SPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? Are you okay? Yes, I am okay Well, today we will learn about Keajaiban perubahan wujud benda So, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Mengidentifikasikan keajaiban perubahan wujud benda di sekitar Tetapi, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya Yuk, kita sama-sama berdoa A'udzubillahiminashaitanil wujim Bismillahirrahmanirrahim Well, student, sebelum kita belajar tentang Contoh keajaiban perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita Simak yuk percakapan antara Edo, Manda dan Maula ketika mereka sedang berada di kantin Mereka asik mau makan kue dan gorengan Edo merasa gorengan miliknya terlalu asin Lalu Edo berkata Tumben, gorengan ini rasanya terlalu asin Berarti terlalu banyak garam Sahut Maula Hehehe, kalian baru makan sudah berdebat Kata Manda Bukan berdebat Tetapi berdiskusi Membahas makanan kantin dah Iya Nah, kalau makanan terlalu asin Berarti terlalu banyak garam Benar juga Tetapi, apa kalian tahu cara membuat garam? Lalu Edo bertanya Memang kenapa loh? Iya, ingin tahu dari mana dan bagaimana membuat garam Setauku, garam berasal dari air laut yang dijemur Jawab Maula Aku pernah dengar dari papa bahwa garam tidak selalu dari air laut Karena ada garam yang berasal dari pegunungan Bahkan rasanya lebih asin dari garam yang berasal dari air laut Sepertinya kita harus cari bacaan Lalu Maula dan Edo menjawab secara bersama-sama Yuk Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak Percakapan antara Edo, Manda, dan Maula Ketika mereka sedang di kantin Dan dari dialog itu Mereka membahas tentang Gorengan Yang rasanya asin Rasa asin itu dikarenakan terlalu banyak garam Nah, garam laut itu dihasilkan dari Penguapan air laut Nah, berarti telah terjadi Perubahan wujud benda dalam peristiwa penguapan air laut Praktis Nah, untuk tugas latihannya Bacalah artikel tentang pembuatan garam di Madura Jangan lupa direkam Lalu kirimkan ke Mice Evita dalam bentuk poisnot Artikelnya terdapat pada buku tematik 3C Halaman 137 Well, students I think enough for our meeting for today Thank you very much for your nice attention See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye